Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita. Alchemigot Bab 591 Dua Langit Es dan Api Keluarga Nonadu, Murni dan Murni, tinggi di atas tanah, adalah keindahan gunung es yang terkenal di dunia ramuan suci. Saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan saya hari ini, he he, saya hanya duduk di sini, biarkan Anda menemukan saya sendiri, haha. Dupeng tertawa. Duya Nyao tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran, dan bertanya, mengapa kamu tidak diracuni? Seseorang menyelamatkanmu, jadi tolong layani aku dengan patuh, nona, nona, kamu tidak pernah berpikir kamu akan mengalami hari ini. Dupeng menyeringai dan berkata, aku akan segera memberimu rasa seorang pria, ayolah, aku di sini, aku tahu kamu sangat membutuhkan seorang pria. Duya Nyao merasa sangat kesal dan malu, dia tidak berharap bahwa dia akan menjadi terangsang seperti bajingan sekarang, jadi dia ingin menyeka tenggorokannya dan bunuh diri, tapi dia saat ini aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sama sekali. Nona, setelah aku mendetoksifikasimu, kamu akan menjadi milikku, jangan berpikir untuk mati bersamaku, jika tidak bahkan jika kita mati, aku akan memiliki cara untuk menyebarkan kejadian hari ini ke seluruh dunia holipil, jangan meremehkanku. Aku benar-benar menemukan bunga naga api ungu di dalamnya, selama aku bisa mendapatkannya, aku bisa menjadi orang kaya, kata Dupeng sedikit bersemangat. Bahkan tidak memikirkannya, aku tidak akan bersamamu bahkan jika aku mati. Duya Nyao mengerang lagi, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi perlahan merangkak menuju Dupeng. Chen Xiang, yang menonton dari atas, sangat terkejut. Tentu saja, dia tidak tahan melihat kecantikan seperti itu dinodai oleh pria seperti Dupeng. Dia hanya merasa waktunya belum tiba, jadi dia belum bertindak. Cepat dan selamatkan dia. Bagaimana jika dia bunuh diri nanti? Sumeya O tidak tahan lagi. Dia adalah seorang wanita dan sangat membenci tindakan tercela dan kejam Dupeng. Dupeng tidak bisa memohon kematian, tidak bisa, T memohon kematian. Chen Xiang jatuh dari udara, mendarat tepat di belakang Dupeng, kemudian berubah menjadi bentuk manusia, dan dengan cepat meninju punggung Dupeng. Ledakan. Pukulan Chen Xiang mengguncang dunia, angin dan awan berubah warna, dan ruang tampak terdistorsi. Saat energi nyata meraung, disertai dengan 10 ledakan berturut-turut, itu berubah menjadi energi penakluk iblis yang bahkan lebih menakutkan. Pukul Dupeng di belakang. PFFT. Punggung Dupeng dibombardir seperti petir, dan dia memuntahkan seteguk darah, seperti kabut darah memenuhi udara, dan sebuah lubang besar dilubangi di tengah tubuhnya oleh pukulan keras Chen Xiang barusan tak tertandingi. Melihat adegan ini, Duya Nyao tiba-tiba terbangun banyak. Saat Dupeng jatuh, wajah tampan Chen Xiang tercetak di benaknya. Dia tidak berharap untuk melihat Chen Xiang lagi. Kali ini Chen Xiang lagi. Menyelamatkannya membuatnya melihat harapan dalam keputusasaan, tetapi saat ini, nasunya menjadi semakin serius, membuatnya tidak dapat berhenti, meskipun dia memiliki sedikit ketenangan, tubuhnya masih di luar kendali. Kamu siapa kamu? Meskipun ada lubang besar di tubuh bagian atas Dupeng, tetapi dia tidak mati, wajahnya penuh kebencian, kebencian semacam itu sepertinya bisa menembus 9 hari, karena Chen Xiang menghancurkannya hal yang baik. Tanya Tuan Kota Kedua. Chen Xiang mencibir, berjalan mendekat, dan meninju tubuhnya, bola api meledak, menyebabkan Dupeng menderita luka bakar sebelum dia meninggal. Sakit, kematian lambat. Chen Xiang merapal mantra penyerap jiwa, setelah mencari lokasi bunga naga api ungu dari jiwa Dupeng, dia meningkatkan intensitas api dan membakarnya menjadi abu. Di luar hutan iblis abadi racun, terengah-engah cepat Duya Nyao dapat didengar dengan jelas, dan dia akan mengeluarkan erangan dari waktu ke waktu, yang membuat Chen Xiang tidak dapat menahan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Duya Nyao melihat Chen Xiang mendekat, rasa lapar di hatinya menjadi lebih kuat, karena di dalam hatinya, Chen Xiang jauh lebih baik daripada Dupeng itu, setidaknya dia merasa bahwa Chen Xiang sangat menyenangkan. Mata, karena ini, ini perlahan menghilangkan sifat pendiamnya. Chen Xiang tiba-tiba berhenti, Duya Nyao ini sepertinya bisa memakan orang saat ini, aura dinginnya yang pergi ribuan mil sebelumnya benar-benar hilang, yang tersisa hanyalah keinginan jahat yang sangat kuat, dan dia pada saat ini, sikap centil menggoda memang sangat menarik bagi pria. Jangan takut, aku orang baik. Chen Xiang buru-buru berkata, dia juga dalam dilema saat ini, jika Duya Nyao tidak bisa menghilangkan racun cabul di tubuhnya, dia mungkin mati, tetapi jika dia ingin mendetoksifikasi, dia harus bergerak pengorbanan besar. Duya Nyao tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan dengan serangan sengit, dia melemparkan Chen Xiang ke tanah, memeluk Chen Xiang erat-erat, dan mengerang, tubuhnya yang halus basah oleh keringat harum tubuh Chen Xiang menggeliat, dan matanya yang indah penuh obsesi dan kelaparan penuh dengan warna yang rumit. Aku sangat tidak nyaman, gumam Duya Nyao, dan mencium leher Chen Xiang. Hanya ada selapis kain sutra tipis yang menutupi dadanya yang tersisa di tubuhnya, dan puncak salju yang bulat dan tegak itu terus bergesekan dengan dada Chen Xiang. Chen Xiang menelan ludah, dia merasa bahwa benda tegaknya sedang digosokkan ke perut bagian bawah Duya Nyao, ini sangat mengerikan baginya, tidak mungkin dia tidak melakukannya sekarang, dan dia juga ingin membuat bumi Duya Nyao memperbaiki hukum, dan membantunya mendetoksifikasi dengan benar. Saudari Meyao, aku ingin melakukan ini. Chen Xiang tiba-tiba berbalik dan menekan Duya Nyao yang melilitnya ke tanah, membiarkannya meronta dan mengerang tak berdaya. Bajingan kecil, kamu memiliki konsentrasi yang baik. Sumeyo mengagumi dari lubuk hatinya, dan berkata dengan senyum genit, kupikir kamu akan memanfaatkan bahayanya dan membunuhnya. Apakah aku terlihat seperti itu? Orang? Chen Xiang berkata dengan marah, cepat dan pikirkan cara, jika dia tidak mendetoksifikasi, dia akan mati. Perbaiki racun cabul di bunga merah, lalu gunakan bagian yang tersisa untuk memperbaikinya menjadi obat mujarab untuknya ambillah, untuk cara memperbaikinya, itu tergantung pengalamanmu, lebih baik lebih cepat, kata Sumeyo. Chen Xiang melepaskan Duya Nyao yang ditekan di tanah olehnya, dan kemudian pergi ke sisi bunga merah, dengan cepat mengambil beberapa bunga, melemparkannya ke tungku harta Yanlong, melepaskan api, melakukan metode penyempurnaan, dan mulai membakar bunga merah ini. Segera, dia menemukan bahwa ada aura obat merah dan putih di bunga merah ini. Dan bagian merahnya beracun, dia memisahkan bagian ini dan meninggalkan aura obat putih dan bubuk obat putih di alkimia perapian. Safflower jenis ini cukup mudah untuk disuling, tetapi butuh banyak untuk dipadatkan menjadi pil, jadi dia harus memetik banyak dan membuangnya ke tungku pil untuk disuling. Dia serius tentang alkimia, dan tiba-tiba merasakan tubuh halus berbaring di tubuhnya, dengan dua puncak salju elastis di punggungnya, yang membuatnya pusing dan hampir terbuka, sangat besar sehingga bisa merangkak dan mengganggunya. Ini sangat tidak nyaman. Duya Nyao berbaring di punggung harimau Chen Siang, memeluk Chen Siang dengan kedua tangan, menggenggam otot dada Chen Siang, membiarkan tubuh halusnya dan Chen Siang menempel erat, dan kemudian berlama-lama, dia masih gila mencium Chen Siang pipi. Nonadu, bersabarlah sedikit lagi, dan aku akan menyelesaikan latihanku. Chen Siang menggertakan giginya dan berkata, saat ini dia sedang dijerat oleh seorang wanita yang sangat cantik dan yang telah memakan kontol. Saya menahan diri. Duya Nyao juga mempertahankan sedikit rasionalitas, tetapi hanya karena Chen Siang tidak melakukan apapun padanya, ini membuatnya merasa sangat kecewa, jadi keinginannya semakin kuat, dan dia perlu lebih banyak curhat. Aku tidak bisa menahannya, beri aku. Aku sangat tidak nyaman, Duya Nyao membisikkan yaulan di telinga Chen Siang, suaranya penuh rayuan, membuat orang ingin berhenti. Chen Siang juga hampir kehilangan kesabaran, tetapi prinsipnya sangat kuat, dan setelah didorong oleh Dewi tak tertandingi seperti Liu Meng'er dan Sumi Yao, dia memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap aspek ini, jadi sekarang dia juga dapat berkonsentrasi pada alkimia. Ini adalah semacam pelatihan untuknya, tidak setiap alkemis memiliki kesempatan seperti ini untuk mengasah konsentrasinya. Bab 592 membobol hutan iblis sendirian. Chen Siang dipeluk oleh Duya Nyao dari belakang, merasakan gosokan yang nyaman dari tubuh lembut dan hangat itu, mendengarkan kata-kata menggoda Duya Nyao, rintihannya yang memabukan bergema di benaknya, Chen Siang sudah memiliki ide untuk membunuh wanita ini berkali-kali dalam pikirannya, tapi dia masih menahan diri pada akhirnya. Meskipun Duya Nyao tidak bisa berhubungan seks dengan pria, dia bisa memeluk pria yang tidak dia benci dan menggosok tubuhnya dengannya, yang membuatnya lebih atau kurang nyaman, kalau tidak dia tidak akan mengatakan itu sebuah imajinatif mengerang. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, tubuh Chen Siang ditutupi dengan keringat harum Duya Nyao. Dia sudah mencium pipinya di kedua sisi dan dia menggigit beberapa bekas gigi di lehernya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat memalukan baginya untuk dianiaya oleh wanita seperti ini. Penjahat kecil, tunggu, jangan membuang baju besimu pada akhirnya. Sumeya O terkekeh Sudah selesai. Chen Siang menghela nafas lega, membuka tutup tungku alkimia, mengeluarkan pil putih, memasukkannya ke mulut kecil Duya Nyao dengan cepat, lalu dengan cepat menyingkir, menonton dengan tenang. Melihat Duya Nyao tiba-tiba berhenti mengerang, Chen Siang menghela nafas lega, akhirnya sembuh, ini benar-benar menyiksa. Duya Nyao dengan cepat pulih, dia membalikan punggungnya ke Chen Siang dan meluruskan pakaiannya. Apa yang baru saja terjadi, dia teringatannya masih segar dan masih tertanam dalam dibenaknya, dia merasa bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia lakukan pada Chen Siang barusan. Dan Chen Siang juga memiliki citra yang sangat tinggi dan positif di hatinya saat ini, yang sangat kontras dengan Dupeng yang menyerangnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada pria di dunia yang bisa menahan godaan yang baru saja dia alami. Telah dan pasti akan dia memutuskan untuk membuat alkimia untuk mendetoksifikasi dia dan dia tidak memanfaatkannya sama sekali. Ahem, tidak apa-apa, anggap saja apa yang baru saja terjadi tidak terjadi, aku tidak akan pernah mengatakannya di mana-mana. Chen Siang merasa sedikit malu dan berkata, Terima kasih, kata Duya Nyao dengan lembut, dalam ingatannya, dia tidak pernah berterima kasih kepada orang asing. Sama-sama, apakah Anda sudah memulihkan energi sejati Anda sekarang? Apakah Anda ingin saya membawa Anda kembali ke kota? Tanya Chen Siang dengan prihatin, menatapnya. Ini membuat Chen Siang merasa seolah-olah dia disetrum oleh sengatan listrik. Dia tidak menyangka wanita ini, yang lebih dingin dari Bayo Uyo, akan menunjukkan kelembutan seperti itu. Sudah pulih, bukankah kamu akan kembali ke kota? Duya Nyao sedikit menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit malu-malu. Chen Siang menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba merasa pesona kepribadiannya begitu kuat sehingga bisa membuat sikap wanita seperti itu terhadapnya berubah drastis. Tidak, ada hal lain yang harus aku lakukan. Dia masih ingin masuk dan mencari bunga naga api ungu. Apakah kamu mengikutiku? Duya Nyao mengangkat kepalanya, sedikit kedinginan, dan bertanya sambil menatap Chen Siang. Tidak, orang ini Dupeng memiliki dendam terhadapku, aku telah mengikutinya sepanjang waktu, mencari peluang untuk menyerangnya. Chen Siang dengan santai berbohong dan berkata, Duya Nyao juga mempercayainya, dan ketika dia menyebut Dupeng, wajahnya penuh kebencian, aku benar-benar berterima kasih sekarang, jika bukan karena kamu. Hei, aku bilang kamu tidak perlu bersikap sopan. Chen Siang buru-buru memotongnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu akan mencari bunga naga api ungu? Duya Nyao mengerutkan kening dan bertanya, meskipun suaranya sedikit dingin, tetapi cara dia memandang Chen Siang penuh kelembutan, yang membuat Chen Siang merasa sedikit tak tertahankan. Di dalam sangat berbahaya, tidak ada gunanya mengambil risiko untuk bunga naga api ungu itu. Duya Nyao buru-buru membujuknya. Aku tidak takut racun, benda itu sangat penting bagiku. Chen Siang tersenyum. Duya Nyao menghela nafas dengan lembut, orang seperti apa kamu? Karena kamu memiliki kepercayaan diri, aku hanya bisa berharap kamu sukses. Aku akan menunggumu di mensyah tuan kota. Jika kamu mendapatkan bunga naga api ungu, tolong kembalikan padaku. Datang dan temui aku. Chen Siang berkata sambil tersenyum, aku akan tinggal di kota Shengdan untuk sementara waktu, dan aku pasti akan berani menjadi tamu saat itu. Ada senyum manis di wajah Duya Nyao, yang membuat Chen Siang terpesona. Senyumnya yang indah tampak mencairkan es dan salju, meski pendek, tapi tertanam dalam di benak Chen Siang. Aku pergi, kamu harus lebih berhati-hati. Duya Nyao terbang melewati beberapa kali berturut-turut, sebelum menghilang dari pandangan Chen Siang. Chen Siang menggaruk kepalanya, menghela nafas, dan berjalan menuju hutan peri beracun. Kenapa kamu menyesal tidak memakannya sekarang? Bayi Yoyo menggoda. Tentu saja tidak. Aku tidak menyesalinya. Jika aku menginginkan seorang wanita, dia harus bersedia mengikutiku. Apa itu barusan? Aku bukan orang seperti itu ketika memanfaatkan orang lain. Chen Siang berkata dengan benar. Bah, kamu benar-benar bisa berpura-pura, bajingan kecil. Longsui mendengus genit. Hehe, seperti yang diharapkan dari lelaki kecilku, saudari, aku semakin menyukaimu. Su Mei Yoyo berkata sambil tersenyum, dia mengatakan yang sebenarnya, sejak hubungannya dengan Chen Siang selesai, dia merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak di hatinya kepuasan luar biasa, tanpa kekosongan yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya. Yang membuatnya sangat bahagia di atas ring. Chen Siang berjalan ke hutan iblis abadi racun, dan berkata, saudari Mei Yoyo, apa gunanya bunga naga api ungu? Itu bisa membuat orang memiliki api ungu, dan bisa menyingkat jiwa api ungu, dan orang-orang dengan jiwa api seperti kamu juga bisa membuat jiwa api berevolusi, kata Sumeyao. Dengan cara ini, ini adalah harta karun di dunia pil suci. Dengan benda ini, tidak akan sulit bagiku untuk membiarkan orang-orang abadi itu melakukan sesuatu untukku. Chen Siang sangat bersemangat. Di dalam hutan iblis abadi racun, ada kabut beracun hijau tebal. Dia mencari beberapa tanda di dalamnya menurut ingatan Dupeng. Menurut ingatan Dupeng, kabut beracun hijau lebih berbahaya di hutan iblis abadi racun, dan hanya ada sedikit monster. Tetapi dia harus bergerak maju dengan hati-hati, demi keamanan, dia bahkan berubah menjadi burung untuk terbang, yang akan hindari tiba-tiba diserang oleh beberapa monster. Pada malam hari, Chen Siang telah menembus ke dalam hutan iblis abadi racun, dan sekarang dia bisa melihat masa cahaya ungu di depannya dari kejauhan, itu tampak seperti cahaya menari yang dilepaskan oleh nyala api ungu. Melihat ini, Chen Siang terbang dengan tergesa-gesa, dan gas beracun di dalamnya bahkan lebih tebal. Dia menduga bahwa bahkan Dupeng, yang mengolah tubuh iblis beracun, hampir tidak dapat menahan racun semacam ini, jika tidak dia akan meminumnya. Sudah lama sekali bunga naga api ungu. Meskipun racun di sini sangat kuat, Chen Siang baik-baik saja. Saat ini, dia telah melihat bunga ungu seukuran wastafel. Bunga ini mekar penuh, dan terlihat seperti naga dengan mulut terbuka lebar. Setiap bunga terbakar dengan api ungu, yang sangat menyelaukan di malam yang gelap. Itu benar, ini bunga naga api ungu, kata Sumeyao. Chen Siang berubah menjadi bentuk manusia, dengan cepat memetik bunga itu, memasukkannya ke dalam cincin, lalu berubah menjadi seekor burung, dan terbang dengan kecepatan tercepat. Tidak lama setelah dia terbang, dia mendengar raungan yang menakutkan, terdengar seperti suara gemuruh. Singa yang marah, mengguncang seluruh hutan iblis abadi racun. Benar saja, ada monster yang menjaganya. Ini sangat berbahaya. Chen Siang memiliki ketakutan yang tersisa. Aura barusan membuatnya merasa sangat ketakutan. Ini jelas bukan aura yang dimiliki monster biasa. Bab 593 Gerbang Pil Suci Chen Siang tidak berada di tempat terdalam. Tapi menghadapi monster yang begitu kuat, bagaimana dengan tempat yang lebih dalam? Ayo cepat pergi, monster di sini sangat kuat, mungkin ada binatang abadi. Desak Long Sui, dia khawatir beberapa orang kuat akan tiba-tiba muncul, karena tempat ini tidak seperti dunia bela diri Fana, ini adalah dunia setinggi sebagai dunia abadi. Chen Siang telah berhasil sekarang, selama dia meninggalkan tempat seperti ini lebih awal, meskipun racun di dalamnya tidak membahayakannya, monster yang tumbuh di dalamnya tidak boleh lemah, terutama bunga naga api ungu yang menjaganya. Monster Saat fajar, dia berjalan keluar dari hutan peri beracun yang menakutkan, dia tahu pasti ada banyak tumbuhan obat langka yang tumbuh di dalamnya. Menilai dari bunga naga api ungu yang dia dapatkan, pasti ada banyak obat abadi di dalamnya. Gerbang kota Shingdan dihiasi dengan lentera dan hiasan, dan gerbang kota didekorasi dengan sangat megah, seolah menyambut orang-orang besar dari atas. Setelah Chen Siang masuk ke gerbang kota, dia hanya melihat karpet merah panjang, terbentang di jalan, mencapai gedung mewah di kejauhan, yang membuatnya diam-diam kagum bahwa hanya dalam satu hari, kota Pil Suci ini mengalami perubahan besar. Di kedua sisi karpet merah berdiri beberapa pejuang yang agung dan kokoh, dengan pisau besar tergantung di pinggang mereka, husuk dan husuk, dan tidak membiarkan orang lain menginjak karpet merah. Hal ini membuat banyak orang sangat tidak puas, tetapi mereka tidak bisa. Jangan lakukan apa-apa selama Anda tidak bodoh, Anda tahu bahwa orang yang akan datang pasti berstatus sangat tinggi. Jalan ini tidak mengarah ke kediaman tuan kota. Jelas, orang-orang yang datang ke sini tidak pergi ke kota Shengdan, jadi status Duya Nyao sangat tinggi. Tapi sekarang seseorang bahkan lebih tinggi darinya, yang membuat Chen Siang sangat penasaran. Berjalan di jalan, dia tidak bisa mendengar apapun seperti dia, banyak orang yang sangat ingin tahu tentang orang yang akan datang. Duya Nyao mengatakan sebelumnya bahwa selama dia kembali dengan selamat, dia akan pergi ke rumah tuan kota untuk menemukannya. Chen Siang sekarang dalam perjalanan ke rumah tuan kota. Duya Nyao memiliki status yang sangat tinggi di dunia pil suci ini dan mendapat informasi yang baik. Chen Siang sudah lama ingin menemukan orang seperti itu untuk menanyakan hal-hal di dunia pil suci ini. Ketika dia sampai di gerbang rumah tuan kota, para penjaga yang menjaga gerbang tidak menghentikannya. Mereka semua mendapat perintah Duya Nyao untuk membiarkan Chen Siang masuk. Di dalam rumah tuan kota, Duya Nyao memegang pedang tipis dan menari di halaman. Chen Siang bisa melihat sosok anggunnya dari kejauhan. Meskipun ilmu pedangnya sangat tajam dan membunuh, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Estetika perasaan juga membuat orang merasa ada keindahan yang aneh. Sungguh menyenangkan untuk menonton pedang tarian Master Kota Du. Chen Siang bertepuk tangan dan tertawa, dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika Duya Nyao melihat Chen Siang datang, dia sangat gembira. Tetapi dia tidak menunjukkannya, dia masih mempertahankan temperamenya yang dingin. Dia tidak ingin Chen Siang melihat perubahan suasana hatinya. Tuan muda, saya masih belum tahu nama Anda, bisakah Anda memberitahu saya? Duya Nyao menyingkirkan pedangnya. Di matanya, Chen Siang sangat misterius, tapi dia sangat jujur. Dengan kejadian terakhir kali, Chen Siang memiliki kesan yang sangat baik di hatinya. Ini sangat jarang baginya, karena selama bertahun-tahun tidak banyak pria di matanya. Nama saya Chen Siang, bukankah Tuan Kota Du mengundang saya untuk minum teh atau semacamnya? Chen Siang tersenyum. Bagian dalam rumah Duya Nyao sangat sederhana, terlihat bahwa dia tidak menyukai dekorasi seperti wanita lain. Setelah meminum teh yang dia buat, dia melihat ekspresi puas Chen Siang, dan dia sedikit lega. Dia tidak tahu mengapa dia begitu gugup yang belum pernah terjadi sebelumnya untuknya. Tuan Shen, Apakah Anda mendapatkan bunga naga api ungu? Duya Nyao bertanya dengan suara rendah. Chen Siang mengangguk, saya mengerti, tapi tolong minta Tuan Kota Du merahasiakannya untuk saya. Mata Duya Nyao berkilat kaget, dan dia berkata, Yah, jangan khawatir. Tuan Shen telah banyak membantu, aku tidak akan menyakitimu. Chen Siang tersenyum tipis, menatap Duya Nyao, melihat wajah dingin dan cantik itu, dia tidak bisa tidak memikirkan sikap memikatnya sebelum dia diracuni. Selama Duya Nyao tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Siang, tapi melihat Chen Siang menatapnya seperti ini membuat hatinya berdebar seperti rusak, ini pertama kalinya dia merasa seperti ini, saat ini dia membenci dirinya sendiri karena bodoh. Dan kejam mengapa dia terlahir dingin dan tidak tahu cara menarik pria, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga sangat menarik bagi pria seperti ini. Duya Nyao tiba-tiba terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa, meskipun wajahnya penuh dengan kedinginan, dia sangat gugup dan malu di dalam hatinya. Chen Siang melihat bibir Duya Nyao mengerucut ringan, wajahnya yang sedingin es berubah sedikit merah, dia merasa sedikit tak terbayangkan, dan berkata, Tuan Du, ketika saya kembali ke kota, saya melihat bahwa di luar begitu megah. Siapa sih yang mau? Datang? Saya-saya baru saja keluar dari gunung, dan saya tidak tahu banyak tentang alam pil suci, dapatkah Anda memberitahu saya tentang itu? Duya Nyao buru-buru berkata, itu adalah murid utama dari cabang pertama pil suci sekte, dan itu adalah alam pil suci. Salah satu dari lebih dari seratus cucu kepala sekolah sekte, dengan bakat luar biasa dan bakat luar biasa untuk alkimia, dia telah dibudidayakan dengan penuh semangat oleh sekte Shengdan, dan di usia muda, dia adalah seorang master di puncak alam seratus alkimia. Ada 18 level di dunia, level ke-18 adalah yang paling kuat, dan level pertama adalah yang terendah, tetapi sangat kuat untuk bisa mendapatkan murid utama di kekuatan besar ini. Tidak heran, ya, mengapa begitu banyak alam nirwana tiba-tiba menghilang, Chen Siang bertanya dengan curiga, ketika dia datang terakhir kali, dia kadang-kadang bisa melihat satu atau dua di jalan, tapi sekarang dia tidak bisa melihat satu pun dari mereka. Terakhir kali, kamu juga melihat celah antara alam iblis dan alam pil suci, tidak hanya di lantai pertama, tetapi juga di lantai pertama hingga ke-18. Sekarang mereka telah menutup celah di lantai pertama. Berikutnya adalah lantai kedua, ketiga, dan keempat, dan tempat yang lebih tinggi lebih sulit untuk disegel, dan mereka harus melawan iblis-iblis itu, jadi kekuatan besar di dunia alkimia suci memanggil banyak alam nirwana untuk disegel. Duya Nyao berkata dengan fasih, Sama seperti situasi di benua Chen Wu saat itu, banyak orang kuat dipanggil untuk menutup celah pada saat itu. Apa yang orang ini lakukan di sini? Dia masih sangat terkenal, apakah dia selalu seperti ini? Chen Siang bertanya dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba dia ingin bertemu orang seperti itu, lagi pula, dia adalah seseorang dengan kekuatan yang kuat dan orang-orang tingkat alkimia. Itu benar, itu sebabnya saya sangat membencinya. Ngomong-ngomong, Tuan Shen, Anda tampaknya juga terlibat dalam alkimia. Saya pikir kemampuan alkimia Anda tidak lemah. Dalam keadaan seperti itu, Anda masih bisa. Dua jah ya Nyao menjadi pucat ketika dia mengatakan ini, rona merah muncul, dan dia tersipu di depan seorang pria. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saat itu, Chen Siang direcoki oleh Duya Nyao yang sedang panas, dalam keadaan seperti itu, dia bisa bermeditasi pada alkimia, tidak semua orang bisa memiliki konsentrasi ini. Ahem, tidak apa-apa, Master Kotadu juga seorang alkemis, kita harus berdiskusi dengan baik di masa depan ketika kita memiliki kesempatan. Chen Siang terbatuk dua kali, memikirkan keracunan Duya Nyao hari itu, hatinya tidak dapat membantu. Tapi goyah. Bab 594 Runtuhan Tianzun Duya Nyao dan Chen Siang tidak bisa tidak mengingat peristiwa hari itu. Ini membuat suasana menjadi sangat memalukan, terutama bagi Duya Nyao, itu adalah hal yang sangat memalukan baginya, tetapi dia mengingat dengan sangat jelas rasa malunya hari itu, dan jika dipikir-pikir, dia ingin menghapus ingatan ini. Tuan Shen, saya sebenarnya sangat penasaran, mengapa polisi tidak menyerang saya? Kalau begitu, saya tidak bisa menyalahkan Anda sama sekali, kata Duya Nyao. Pada saat ini, dia kembali ke penampilannya yang biasa. Hanya dirinya yang asli yang bisa menenangkan hatinya yang gelisah, jika tidak, dia akan merasa malu di depan Chen Siang. Chen Siang tidak berharap Duya Nyao menanyakan pertanyaan seperti itu. Duya Nyao menatapnya dan bertanya, mungkinkah karena saya tidak cukup menarik? Chen Siang tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, sejujurnya, saya benar-benar memiliki banyak pikiran buruk hari itu, tetapi saya pikir saya-saya seorang pria dengan keluarga, jadi saya menanggungnya. Melihat Chen Siang mengatakan bahwa dia memiliki keluarga, hati Duya Nyao tiba-tiba berdenyut dengan kesedihan yang tak terkatakan, tetapi dia tetap tenang dan berkata, Tuan Shen, apakah Anda akan berpartisipasi di pameran Alkimia Suci yang diadakan oleh Gerbang Alkimia Suci? Disitulah para alkemis muda bersaing dalam alkimia. Oh, kapan akan dimulai? Tentu saja saya ingin berpartisipasi, kompetisi alkimia akan membuatnya meningkat lebih cepat. Jika dia dapat dengan cepat menemukan darah penekan iblis di sini, dia berencana untuk memurnikan pil tingkat rendah tingkat bumi di sini sebelum kembali. Satu bulan kemudian, itu akan diadakan di alam pil suci, jadi murid utama dari sekte pil suci akan datang untuk berpartisipasi. Saya juga akan berpartisipasi pada saat itu. Duya Nyao sedikit senang, karena dia akan mendapat kesempatan untuk bersaing dengan Chen Siang kompeta. Tiba-tiba, Chen Siang merasakan aura yang kuat datang darinya, dan dia jatuh dengan arogansi, dia hanya mendengar suara, Ya Nyao, tidakkah kamu menyambutku ketika aku datang? Wajah Duya Nyao menjadi gelap. Berbisik, pria menyebalkan ini ada di sini, aku akan keluar dan menghadapinya. Saat Duya Nyao bangun, sebuah bayangan tiba-tiba muncul, dan Chen Siang melihat seorang pria berpakaian putih dengan rambut acak-acakan tampak sombong dan sulit di sini. Dia dengan dingin melirik Chen Siang, melihat teh yang dibuat oleh Duya Nyao di samping, dan niat membunuh muncul di matanya. Terlihat bahwa dia sangat peduli pada Duya Nyao dan tidak bisa membiarkan pria lain mendekati Duya Nyao. Ya Nyao, Apakah kamu masih membutuhkanku untuk mengambilnya? Duya Nyao berkata dengan dingin. Ya Nyao, aku datang ke sini kali ini untuk berbicara denganmu tentang pernikahan kita, ayo buat keputusan secepat mungkin. Kata pria itu, dan dia benar-benar mengabaikan Chen Siang. Duya Nyao mencibir, setidaknya ada 10 wanita yang datang bersamamu kali ini, dan kamu masih punya waktu untuk datang ke sini untuk membicarakan pernikahan denganku? Pria itu berkata, selama kamu berjanji untuk menikah denganku, aku bisa membiarkanmu menikah denganku. Wanita-wanita itu akan segera menghilang, dan kamu tidak akan pernah membiarkan mereka muncul di depanmu lagi. Hem, setelah itu, ketika kamu bertemu wanita yang lebih baik dariku, untuk mendapatkan wanita itu, maukah kamu berjanji padanya untuk membiarkanku menghilang Xie Dong Hao jangan berharap aku menikah denganmu. Hanya berdasarkan sikapmu terhadap wanita, bahkan jika semua pria di dunia mati dan kamu satu-satunya yang tersisa, aku tidak akan pernah mempertimbangkannya kamu. Sikap Duya Nyao sangat tegas. Xie Dong Hao sepertinya sudah terbiasa dengan Duya Nyao, dia bisa melihat bahwa dia ditolak oleh Duya Nyao tidak sekali atau dua kali, dia menghela nafas, dan kemudian menatap Chen Siang, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika kamu tidak, tidak ingin bersama jika aku musuh, lebih baik menjauh dari Nyao. Xie Dong Hao, jangan mengancam temanku. Tiba-tiba Duya Nyao mencibir, wajahnya penuh amarah, yang membuat Xie Dong Hao benci Chen Siang terlebih lagi, karena dia sangat mengenal Duya Nyao, mengetahui bahwa tidak banyak orang yang bisa disebut teman oleh Duya Nyao. Xie Dong Hao tidak mengambil hati kata-kata Duya Nyao, dan terus mengancam Chen Siang, mengatakan, sebaiknya kamu masuk akal, jika tidak kamu akan menjadi musuh dari seluruh gerbang Pil Suci, jika kamu tidak menghilang di Sacred Pil City dalam waktu satu jam, tunggu dan lihat saja. Melihat Xie Dong Hao mengancam Chen Siang dengan cara ini, Duya Nyao benar-benar marah. Saat dia hendak berbicara, Chen Siang mencibir dan berkata, kamu hanya bisa mengeluarkan gerbang Pil Suci untuk mengancam orang lain, tanpa gerbang Pil Suci, tanpa kakekmu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayah, kamu hanya kentut? Dan sekarang di mataku, kamu hanya sedikit lebih baik daripada kentut? Xie Dong Hao tercengang, dia tidak menyangka ada orang yang berani untuk berbicara dengannya seperti ini, dia sedikit mengernyit, dia menebak tentang identitas Chen Siang, tapi tidak ada petunjuk. Melihat Chen Siang bertarung dengan putus asa melawan Xie Dong Hao, ketika Duya Nyao khawatir, dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Chen Siang. Di kota Shengdan, ada juga beberapa orang yang lebih berbakat dari Xie Dong Hao, tetapi mereka tunduk di depan dari Xie Dong Hao, Xie Dong Hao, seperti tikus melihat kucing. Kamu punya nyali, ku harap kemampuanmu dapat bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan kepadaku. Xie Dong Hao berkata dengan marah, dengan niat membunuh dalam suaranya, dan melangkah pergi. Aku minta maaf telah membuatmu kesulitan, jangan khawatir, aku akan memberskannya, kata Duya Nyao dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Itu bukan salahmu, kata-kataku benar-benar membuatnya marah. Chen Siang terkekeh, tidak peduli sama sekali. Tuan Shen, Anda tidak boleh meremahkannya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Duya Nyao berkata, saya selalu membencinya, tetapi saya tidak dapat melakukan apapun padanya, dan dia terus mengganggu saya sepanjang hari. Dia ingin aku menikah dengannya. Duya Nyao mengerutkan kening, dan dia bisa melihat bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu. Tuan Du, panggil aku Yanyao, kita sudah berteman. Duya Nyao berkata dengan lembut. Chen Siang tersenyum, Yanyao, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah kakek Anda hilang? Tubuh halus Duya Nyao bergetar, dan dia mengangguk, dia telah lama hilang. Seluruh keluarga Dukami telah mencari dia selama bertahun-tahun, tapi tidak setetes pun. Selain itu, Sekte Shengdan telah mengetahui masalah ini. Tanpa kakekku, kekuatan keluarga Dukami telah sangat melemah. Sekte Shengdan selalu mengincar keluarga Dukami dan ingin mencaplok kami. Aku khawatir itu Kepala Sekte Shengdan akan gereja sangat memfasilitasi pernikahan saya dengan Xie Donghao. Duya Nyao khawatir tentang hal ini, meskipun dia adalah penguasa kota Shengdan, kekuatannya terbatas, dan dia masih seorang wanita, jadi dia tidak pernah bisa lolos dari belas kasihan keluarga. Ketika kakekmu pergi, apakah kamu meninggalkan petunjuk? Sepertinya kakekmu harus ditemukan. Aku juga punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Tanya Chen Xiang. Ada petunjuk, tapi kita tidak tahu apa itu. Pada saat kakek menghilang, dia berkata bahwa dia akan pergi ke tempat paling berbahaya di dunia pil suci, dan ada peninggalan Shen Mo Tianzun di sana. Peninggalan Shen Mo Tianzun, jantung Shen Xiang berdetak kencang. Dimanakah tempat paling berbahaya di dunia pil suci? Chen Xiang dengan cepat memikirkan hutan iblis abadi racun, dan Duya Nyao segera memberinya jawabannya. Tempat paling berbahaya di alam pil suci adalah hutan iblis abadi racun. Kakek adalah pil imortal. Selama ada cara untuk pergi ke kedalaman, hanya ada beberapa orang di alam pil suci yang berani melakukannya masuk lebih dalam. Bab 595 kembali ke hutan iblis. Chen Xiang tidak menyangka akan memiliki petunjuk tentang garis darah penekan iblis secepat ini. Pernahkah Anda mendengar tentang peninggalan Shen Mo Tianzun? Chen Xiang menenangkan hatinya yang bersemangat. Diminta. Tidak, tidak ada yang pernah mendengarnya. Kami hanya tahu tentang Shen Mo Tianzun. Dia telah berada di alam pil suci selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan saat itu. Du Yanyao menggelengkan kepalanya. Du Yanyao melihat bahwa Chen Xiang sangat tertarik dengan peninggalan Shen Mo Tianzun. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang asal-usul Chen Xiang, tetapi dia tidak banyak bertanya. Tuan Shen, apakah Anda benar-benar punya istri? Dia luar biasa. Suara Du Yanyao sedikit rendah. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya bukan orang yang baik. Sejauh ini, hanya ada satu wanita yang memiliki reputasi dengan saya. Selain itu, ada dua kekasih lainnya. Du Yanyao menghela nafas, pria yang kuat adalah normal untuk memiliki lebih banyak wanita, ibuku adalah wanita ke-18 dari ayahku, kakek, maka kamu tidak harus menikah dengannya. Hantu yang menyebalkan itu. Chen Xiang tersenyum. Tidak perlu, aku akan bersembunyi ketika saatnya tiba. Kamu tidak bisa masuk dan mengambil risiko. Siapa tahu kakekku benar-benar ada di dalam. Du Yanyao menggelengkan kepalanya. Chen Xiang tidak membicarakan masalah ini lagi. Dia akan membuat keputusan. Ada darah iblis penekan di dalamnya, jadi dia harus masuk dan melihat apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, apakah ada hadiah untuk kompetisi Holy Pill Society? Tanya Chen Xiang. Tentu saja ada. Ini adalah hadiah misterius yang diberikan oleh gerbang Shengdan. Itu akan diumumkan saat konferensi diadakan. Konferensi ini diadakan setiap 100 tahun. Ada banyak alkemis yang berpartisipasi di dalamnya. Hadiahnya pasti tidak terlalu buruk. Senyum manis yang langka. Tuan Shen, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah itu. Anda masih harus mengalahkan saya. Selanjutnya, Chen Xiang menanyakan banyak hal tentang dunia alkimia suci dan Du Yanyao menjawabnya dengan sangat sabar. Pada akhirnya, dia juga mendiskusikan beberapa pengalaman alkimia dengan Chen Xiang yang sangat menguntungkan keduanya. Karena sudah larut, Du Yanyao berkata, kamu bisa tinggal di kediaman tuan kota, maka Xie Dong Hao tidak berani main-main di sini, kamu benar-benar aman di sini. Dengan cara ini, Chen Xiang tinggal di kediaman tuan kota. Men Shan, Du Yanyao mengetahui bahwa Chen Xiang adalah seorang alkemis. Dia memberinya sebuah rumah yang sangat terpencir dengan kamar-kamar rahasia yang dalam. Chen Xiang berada di ruang batu jauh di bawah tanah. Tepat setelah mandi, dia melihat Sumiyao berbaring di ranjang batu, mengenakan sutra putih tipis. Semua yang ada di dalamnya terlihat samar. Dia mengenakan semua yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, ini tiada tara kecantikan masih memiliki postur menawan dan menggoda. Matanya yang mengedip seperti sutra, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan dia tersenyum lembut, membuat jiwa Chen Xiang hampir keluar dari tubuhnya. Saudari Mei Yao, jangan bermain api. Chen Xiang mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali dan berjalan dengan cepat. Kakak, aku hanya ingin melihat betapa menariknya aku dibandingkan dengan Yan Yao itu, dan ngomong-ngomong, uji konsentrasimu. Sumeyao tersenyum menawan. Chen Xiang berjalan ke ranjang batu, menahan Sumeyao, dan berkata dengan senyum jahat, kamu adalah nona kecilku, kekuatan apa yang aku butuhkan? Bahkan jika aku memakanmu, aku tidak akan merasa itu tidak cukup. Mengatakan itu, dia sebuah tangan besar dengan lembut menggosok kelinci salju Sumeyao melalui rok sutra tipis transparan. Bajingan kecil, saudari, aku hanya memberimu sedikit rasa manis karena aku khawatir kamu akan kelelahan. Jangan pergi terlalu jauh. Tubuhku sangat lemah sekarang, dan aku tidak tahan dengan siksaanmu. Kata Sumeyao sayang, jenis halus suara itu membuat tulang Chen Xiang mati rasa. Dia berbalik dan membiarkan Sumeyao berbaring di tubuhnya. Saudari Meyao sangat perhatian. Kata Chen Xiang, mendekatkan mulutnya, dan mencium Sumeyao dengan penuh semangat, sepasang tangan besar juga berjalan di atas tubuhnya yang halus tanpa celah, memberlai kelembutannya melalui tulai tubuhnya memberinya perasaan yang berbeda. Setelah gairah usai, Chen Xiang memeluk si cantik dan tertidur. Sumeyao juga bersandar di pelukannya, mendengarkan detak jantung pria kecilnya, memeluk tubuh Chen Xiang, dan tertidur dengan indah. Keesokan harinya, Chen Xiang menyapa Duya Nyao mengatakan bahwa dia akan mundur untuk alkimia dan bersiap untuk berpartisipasi dalam konferensi, lalu dia bergegas kembali ke ruang bawah tanah, mengeluarkan tungku Yanlong, dan memulai alkimia. Dia harus lebih akrab dengan pemurnian pil api suanyang yang sekarang dia sempurnakan. Alasan mengapa dia berhasil terakhir kali adalah karena kompetisi. Dalam keadaan seperti itu, adalah normal untuk melakukan level super. Setelah dia terbiasa dengan memurnikan pil api suanyang, dia dapat mulai memurnikan pil bermutu tinggi tingkat shuan lainnya. Selama dia menguasai tiga jenis, dia pada dasarnya dapat menguasai pemurnian pil satu tingkat. Sekarang dia memiliki petunjuk tentang garis keturunan Zen Mo, dia tidak terlalu gugup, dia sedang merencanakan apakah akan pergi ke hutan iblis abadi racun untuk menemukan kakek Duya Nyao sekarang. Ayo pergi setelah dua tungku pil api suanyang, saya harap saya bisa kembali untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil suci. Chen Siang sedang menyempurnakan alkimia di ruang rahasia, tetapi saat ini, ada banyak orang di kota pil suci bertanya tentang dia, ingin tahu tentang dia, sejarah, tetapi tidak menemukan apapun. Duya Nyao juga telah membantu Chen Siang mendaftar ke klub pil suci. Meskipun dia akan bersaing dengan Chen Siang pada saat itu, dia merasa sangat menantikannya. Dia tidak tahu mengapa dia ingin lebih dekat dengan Chen Siang. Dan banyak lagi. Tiga hari kemudian, Chen Siang muncul dari ruang rahasia bawah tanah, dia telah berhasil memurnikan lima tungku pil api suanyang, meskipun dia gagal tiga kali, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemurnian pil api suanyang. Saat itu malam, Chen Siang berdiri di luar pintu Duya Nyao, setelah Duya Nyao membuka pintu, dia buru-buru berkata, Ya Nyao, aku punya sesuatu untuk ditinggalkan, jika aku tidak kembali tepat waktu untuk berpartisipasi dalam Alkimia Asosiasi Alkimia Suci Anda tidak perlu menunggu saya untuk kompetisi. Duya Nyao tidak bertanya lagi, tetapi hanya menghela nafas ringan, lalu mengangguk, hati-hati. Chen Siang tersenyum padanya, dan pergi terburu-buru sebuah tempat di Manshan yang tidak ada yang melihat berubah menjadi kupu-kupu hitam, dan terbang keluar dari Istana Suci di malam yang gelap di gerbang Istana Suci. Dia masih bisa melihat beberapa orang yang bertugas mengikuti dia menduga bahwa mereka harus digunakan untuk mengikutinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan kota Shengdan. Yang sangat mengejutkannya, ada banyak orang yang menatap keluar Istana Tuan Kota. Dia merasa bahwa mereka harus dikirim oleh Xie Dong Hao. Ketika dia menentang Xie Dong Hao saat itu, Xie Dong Hao telah memperlakukannya sebagai orang mati. Begitu dia menemukan kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskan Chen Siang, terutama setiap kali dia memikirkan Duya Nyao menatap Chen Siang dengan mata lembut. Hatiku berdarah karena cemburu, ingin memotong Chen Siang berkeping-keping. Apakah kamu sudah mengetahui tentang latar belakangnya? Xie Dong Hao bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, hanya ditemukan bahwa dia pernah membunuh Tuan Kota Kedua dan beberapa pengikutnya di rumah Tuan Kota, dan serangannya sangat brutal, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Setelah sekian lama, kita bisa, aku bahkan tidak tahu namanya. Dia sepertinya muncul entah dari mana, kata seorang lelaki tua. Bab 596 Cermin memandu jalan. Keluar dari hutan peri beracun. Chen Siang berdiri di sini, dia melihat hutan yang dalam ini dipenuhi dengan kabut hijau beracun, hutan yang dalam ini sangat besar, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di bagian terdalam. Di mana saya harus mulai mencari, ini sangat besar. Chen Siang tidak memiliki petunjuk saat ini, dia hanya berpikir bahwa kakek Duya Nyao mungkin ada di dalam, dan dia tidak yakin apakah garis darah penekan setan ada di dalam. Ayo masuk dulu, perahu akan lurus saat mencapai jembatan, kata Sumeyao. Chen Siang berubah menjadi seekor burung dan terbang di hutan yang dalam, yang membuatnya sangat aman, kecuali dia bertemu dengan monster kuat yang berspesialisasi dalam berburu dan membunuh burung. Pergi saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menjauh dari tempat di mana bunga naga api ungu muncul. Ada seorang pria yang kuat di sana, yang pasti marah saat ini, dan kemungkinan besar itu adalah monster berwujud manusia. Sepanjang jalan, ketika Chen Siang memasuki kedalaman hutan iblis abadi racun, dia menemukan banyak racun yang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah serangga, tetapi kecepatan terbangnya sangat cepat. Bahkan jika dia ditemukan oleh racun itu, dia akan melakukannya. Menghindarinya, dan dia memiliki tubuh emas yang kebal terhadap semua racun, jadi jika dia digigit, tidak akan terjadi apa-apa. Dia terbang selama satu setengah hari, dan pergi ke tempat yang lebih dalam, dan racun di dalamnya bahkan lebih kuat. Sekarang dia menyadari bahwa nama hutan iblis abadi racun bukanlah nama yang sia-sia, bahkan jika itu benar-benar perih, jika tidak ada perlindungan yang baik jika Anda masuk, Anda pasti akan diracuni dan mati. Aku tidak tahu kapan naga beracun itu mati. Jika Tianzun-Tianzun ingin menyembunyikan sesuatu saat itu, ini adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia mempraktikkan seni magis untuk menekan iblis, jadi dia secara alami kebal terhadap semua racun. Chen kata siang, dia menjadi semakin yakin bahwa akan benar-benar ada relik dari yang mulia surgawi penekan setan di dalamnya. Hah? Tampaknya ada beberapa gerakan di cermin penekan sihir. Chen siang sedikit terkejut dan buru-buru berubah menjadi bentuk manusia, mengeluarkan cermin penekan sihir, hanya untuk melihat bahwa cermin penekan sihir itu bergetar. Cermin penekan iblis diperolehnya ketika dia memasuki alam mendalam setan jahat selam asosiasi seni bela diri raja. Pada saat itu, dia telah melihat kekuatan cermin ini, terutama ketika berhadapan dengan monster. Itu memiliki kerusakan yang sangat fatal, yang bisa membuatnya membunuh iblis dalam hitungan detik dengan melompati tampaknya merupakan artefak alami untuk membunuh iblis dan iblis. Mungkinkah cermin ajaib ini akan membimbingku? Chen siang memutar tubuhnya, dan ketika dia berbalik ke arah yang berlawanan, permukaan cermin dari cermin ajaib itu tiba-tiba menyala, bersinar dengan cahaya keemasan yang lembut. Chen siang diliputi oleh keterkejutan, singkirkan cermin berharga itu, berubah menjadi seekor burung dan terbang dengan cepat. Apakah ada kegunaan lain dari cermin penekan sihir ini yang belum kutemukan? Itu bisa memiliki persepsi semacam ini yang menjangkau ruang. Ketika aku punya waktu, aku harus menggali fungsinya. Chen siang mendapatkan keajaiban ini, cermin penekan saat itu. Pada saat itu, meskipun informasi rinci tentang cermin harta karun ini diperoleh darinya, namun sekarang tampaknya cermin harta karun ini memiliki banyak fungsi yang tidak diketahui. Ketika seorang pengrajin menempa senjata sakti, biasanya dia akan mencap pesan singkat di atasnya, dan ketika senjata sakti itu mengenali pemiliknya, pesan itu akan tersampaikan, sehingga orang yang mendapatkannya dapat dengan cepat menangkap informasi senjata sakti tersebut. Ada seseorang. Longsui berseru, orang ini datang, sangat cepat. Begitu suara itu turun, Chen siang hanya merasakan gelombang kekuatan yang kuat datang ke arahnya. Seorang lelaki tua berambut putih telanjang datang dari jauh berlari dengan liar dari mana-mana, telapak tangan kurus itu menari-nari dengan liar, semburan angin palem yang ganas meledak, dengan kekuatan dahsyat, menyapu sebagian besar hutan lebat. Gelombang kekuatan berdampak, area yang luas seperti jerami sedang dipanen, semua rusak. Chen siang awalnya terkejut bahwa dia ditemukan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa target lelaki tua itu bukanlah dia, tetapi seorang pria yang memakai kulit binatang. Kecepatan pria ini sebenarnya sangat cepat. Jika Longsui tidak mengingatkannya, dia mungkin sosok pria itu tidak bisa ditangkap. Ayo pergi, kecepatan mereka sangat cepat. Chen siang menghela nafas lega, mungkinkah lelaki tua itu kakek duya nyau? Chen siang akan terpesona oleh badai kekuatan tadi, tapi Longsui mengikuti mereka dengan indera spiritualnya, sehingga dia bisa mengikuti kedua orang ini. Kekuatan orang tua itu sangat kuat, tetapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya saat dia menembak tadi. Dia ingin menangkap orang itu hidup-hidup, kata Longsui. Chen siang berubah menjadi burung sekarang, dan kecepatannya tidak lambat, tetapi dia juga terlempar jauh oleh kedua orang itu, yang menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatan antara dia dan kedua orang itu. Aku tidak bisa mengejar sama sekali. Apakah kamu menemukan sesuatu? Sepanjang jalan, Chen siang hanya melihat banyak pohon raksasa terpotong oleh gelombang kekuatan seperti pedang tajam. Kecepatan mereka telah melambat, dan kekuatan lelaki tua itu tampaknya melemah, dan gelombang kekuatan yang dia lepaskan melemah. Kata Longsui, yang membuatnya sedikit bingung, karena menurutnya, keduanya memiliki semuanya. Kekuatan tidak mungkin untuk berjalan lebih lambat dan lebih lambat. Chen siang mengikuti untuk waktu yang lama, dengan hati-hati mengamati jejak yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dan lelaki itu di sepanjang jalan, dan memang menemukan bahwa kecepatan keduanya terus melambat, dan serangan lelaki tua itu juga menjadi jauh lebih lemah. Pada malam hari, Chen siang mengejar terus-menerus selama sehari semalam tanpa istirahat, dan hal yang sama berlaku untuk kedua orang itu. Saat kekuatan kedua orang itu berangsur-angsur melemah, dia sudah mempersempit jarak. Jika dia melanjutkan, dia akan menjadi bisa melihat dua orang. Pribadi Mereka mungkin diracuni, jadi mereka memiliki kekuatan seluruh tubuh di tubuh mereka, tetapi mereka dibatasi sedikit. Mungkin lelaki tua itu benar-benar kakek dari kecantikan es itu. Sumeyao berkata, hanya iblis abadi racun hutan bisa dengan racun semacam ini, bahkan alkimia pun bisa diakali, jadi siapa pria yang dia kejar? Dia bahkan bisa menahan racun semacam ini. Karena Chen siang memiliki tubuh emas penekan iblis dan kemampuan untuk menguasai tujuh puluh dua transformasi dapat memasuki tempat yang begitu dalam dengan sangat aman. Jika itu orang lain, jika mereka ingin masuk, mereka pasti sangat kuat. Selama pengejaran, Chen siang mengamati cermin penekan sihir dan menemukan bahwa cermin penekan sihir masih bergerak, tetapi dia tidak memegangnya di tangannya, jadi dia tidak tahu ke mana target akan diarahkan. Kejar, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan meminta potret kakeknya kepada Duya Nyao. Chen siang melihat punggung lelaki tua itu, kecepatan mereka jauh lebih lambat, dan serangan lelaki tua itu sangat lemah, tetapi mereka sedikit tidak lelah. Tiba-tiba lelaki tua itu meraung, bajingan, aku pasti akan menangkapmu, duduk di tempatnya. Di kejauhan, Chen siang berubah menjadi bentuk manusia dan buru-buru mengeluarkan cermin penekan sihir. Dia membidik tempat di mana pria itu menghilang, dan cermin penekan sihir berkedip secara tak terduga. Aneh bahwa cermin Zenmo dapat melacak seseorang dengan sangat baik. Chen siang bingung. Jika ingin menemukan sesuatu, hidup adalah tempat, itu normal, karena ini dapat diatur sejak lama, tetapi sekarang sudah orang yang bisa bergerak. Siapa di sana? Lelaki tua itu berteriak dengan suara rendah, dengan nafas tajam menghampirinya. Bab 597 Duhai Chen siang terkejut. Buru-buru menjawab, saya teman Yanyao. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata ini, dia melompat tiba-tiba, dan langsung mendatangi Chen siang, memegang kerah Chen siang di satu tangan, menatap mata merahnya. Siapa kamu? Senior, saya mengatakan bahwa saya adalah teman Yanyao. Chen siang melihat ekspresi bersemangat lelaki tua itu, dan berkata dengan tulus, saya tidak punya niat jahat, ada yang ingin saya katakan. Orang tua itu menurunkan Chen siang setelah dia menemukan bahwa kekuatan Chen siang tidak cukup untuk mengancam hidupnya. Apakah kamu benar-benar kakek Yanyao? Chen siang bertanya. Itu benar. Aku Duhai, apakah kamu benar-benar temannya? Aku tidak tahu bahwa dia memiliki teman yang begitu kuat sepertimu, bahwa dia dapat datang ke kedalaman hutan iblis abadi racun dengan aman dan diam-diam mengikuti saya sudah berapa lama. Kekuatanmu tidak kuat, tetapi kemampuanmu tidak kecil. Duhai mengukur Chen siang dengan hati-hati, matanya setajam mata elang sepertinya melihat menembusnya. Chen siang tersenyum dan bertanya, Senior, sudah berapa lama sejak Anda melihatnya? 50 tahun. Tapi saya tidak tahu anak nakal keluarga mana yang bisa menjadi begitu kuat dalam 50 tahun, mereka yang mengejarnya, saya tahu semuanya sangat baik. Duhai masih waspada terhadap Chen siang saat ini, meskipun dia berbicara dengan Chen siang, dia memperlakukan Chen siang sebagai musuh. Melihat Duhai sangat waspada, Chen siang berkata, Senior, Anda harus tahu seberapa besar pengaruh Anda terhadap keluarga Du setelah Anda hilang selama bertahun-tahun, bukan? Sekarang Sekte Shingdan sepertinya tahu bahwa Anda bukan lagi di keluarga Du. Jika mereka mengkonfirmasi, Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang akan dilakukan Shingdan, bukan? Duhai mengerutkan kening, mereka menyerang keluarga Du sekarang? Selama mereka tidak mengkonfirmasi bahwa saya mati, mereka pasti tidak akan berani mengacaukan keluarga Du, mereka tidak berani berjudi dengan hidup dan mati seluruh gerbang Shingdan. Anda harus tahu bahwa saya seorang dan siang, selama saya membuka mulut, besar sekelompok idiot akan membunuh gerbang Shingdan untukku. Aku tidak pernah mengkhawatirkan omong kosong ini. Karena dan siang dapat memurnikan elisir, banyak orang kuat membutuhkan pil tingkat tinggi, karena itu mewakili masa depan mereka. Semakin tinggi basis kultivasi beberapa prajurit, semakin banyak masalah yang mereka miliki, dan terkadang mereka akan selalu mandek. Begitu mereka menerobos tidak, bahkan peri akan mati. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah yang abadi. Terutama yang abadi, mereka berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana. Mereka tidak ingin mati, dan pil dapat membuat mereka menerobos dan meningkatkan umur mereka. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa dan siang ini bisa bermain dan menghilang tanpa khawatir. Dia memang tidak takut, banyak orang kuat pasti berhutang budi padanya, dan mereka akan membantu keluarga Du tanpa dia minta. Karena itu, Shen Dan Men masih dapat menggunakan waktu ini untuk membuat beberapa langkah kecil. Sejauh yang saya tahu, salah satu putera kepala sekolah Shen Dan Men sedang mencoba membuat Yan Yao menikah dengannya. Saya pikir dia dapat menggunakan cara apapun, kata Chen Xiang. Ini membuat Duhai tiba-tiba marah, dan meraung, jika dia berani, selama aku kembali, aku pasti akan mengebiri semua putera lelaki tua itu, dan jika dia berani menyentuh cucuku, aku pasti akan memberitahu mereka bahwa ada hal-hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, sekarang dia tahu mengapa Du Yan Yao adalah wanita seperti itu, mirip dengan situasi Leng Yowulan. Leng Yowulan memiliki ayah yang kasar yang bertarung di medan perang sepanjang tahun, dan Du Yan Yao tapi ada seorang kakek yang terpengaruh sejak kecil. Nak, Yan Yao yang memberitahumu di mana aku berada? Tidak lebih dari lima orang yang dapat mengetahui tempat paling berbahaya di dunia alkimia suciku untuk mencari peninggalan Shen Mo Tianzun. Satu-satunya orang yang dapat kamu hubungi adalah Yan Yao. Duhai memandang Chen Xiang dengan tatapan tegas. Dia sangat mengenal cucunya, pria yang bisa meminta begitu banyak hal dari Du Yan Yao pasti mendapatkan kepercayaan Du Yan Yao. Aku temannya, aku menyelamatkannya sekali, aku tidak punya apa-apa dengannya, dan aku sudah punya istri. Chen Xiang buru-buru menjelaskan, dia khawatir lelaki tua Sembrono yang mencintai Sun Rooming ini akan salah paham, mungkin pada saat itu waktu tidak pasti bahwa mereka akan dipukuli sampai mati atau cacat. Ham, kenapa kamu tidak diracuni? Bahkan aku hampir tidak bisa menahan racun di sini. Tanya Duhai sambil menatapnya. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa Duhai berlari semakin lambat dan kekuatannya menjadi semakin lemah, ternyata dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menahan racun agar tidak menyerang tubuhnya. Saya mengatakan bahwa saya kebal terhadap semua racun, apakah Anda percaya? Chen Xiang mengangkat bahu dan berkata, Jika ini masalahnya, kamu telah mengolah tubuh iblis beracun atau kamu telah berkultivasi menjadi tubuh emas iblis penekan. Menilai dari auraki murni yang kamu pancarkan, kamu harus menjadi yang terakhir. Aku tidak berharap seseorang dapat berkultivasi menjadi tubuh penekan iblis. Tubuh emas iblis Meskipun ekspresi Duhai tenang, hatinya penuh gejolak. Dia tahu peninggalan Dewa Langit penekan iblis, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya itu untuk berlatih sihir penekan iblis. Chen Xiang berseru, senior benar-benar berpengetahuan luas. Saya baru saja bertemu dengan tablet batu secara kebetulan dan menghabiskan waktu lama untuk menghafal metode mental di atasnya dan kemudian saya berhasil berkultivasi dan kata-kata di tablet batu itu menghilang. Untuk memenangkan hati Duhai, Chen Xiang hanya bisa mengungkapkan beberapa hal yang dia minati sehingga dia bisa mengendurkan kewaspadaannya. Benar saja, Duhai jatuh ke dalam momen perenungan singkat dan kemudian berkata, itu adalah monumen Dewa Penindasan Setan. Saya pernah melihat hal ini sebelumnya dan saya telah mengingat hal-hal di dalamnya tetapi saya belum mempelajarinya. Itu dan tidak muncul apa yang Anda katakan fenomena semacam itu. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata, ini aneh, mungkinkah karena kekuatan senior terlalu kuat pada saat itu, jadi tidak berhasil? Atau apakah ada roh yang ditinggalkan oleh Tianzun Shenmo di tablet batu sehingga Anda dapat memilih orang yang dia setujui sendiri? Duhai menghela nafas sedikit, mungkin saja Shenmo Tianzun adalah seorang jenius, orang yang paling ditakuti oleh monster. Chen Xiang berkata, senior, sejujurnya, saya datang ke sini untuk membantu Yanyao menemukan Anda, dan yang lainnya adalah menemukan relik Shenmo Tianzun. Saya menemukan relik Shenmo Tianzun, itu adalah sebuah kotak, tetapi kotak ini ditelan oleh binatang peri, saya mengejar binatang peri itu selama 45 tahun, tidak menyelesaikannya, tetapi saya tahu bahwa saya akan dapat menghancurkannya segera. Duhai menatap Chen Xiang dan tersenyum sedikit. Melihat senyum Duhai, hati Chen Xiang bergetar. Duhai sebenarnya ingin dia berurusan dengan binatang peri. Dia sudah mengerti di dalam hatinya siapa pria yang dikejar Duhai sebelumnya adalah binatang peri itu? Jangan khawatir, pria itu juga takut racun, jadi dia, seperti aku, harus menghabiskan banyak kekuatan untuk menahan racun agar tidak menyerang tubuhnya, dan ketika dia berlari, dia mengkonsumsi lebih banyak lagi. Lain kali aku temui dia, aku berencana untuk bertarung dengannya. Ini akan memakan waktu lebih lama, jadi kamu bisa melakukannya ketika saatnya tiba. Aku percaya padamu, semoga aku tidak salah, kata Duhai. Untuk bertahan hidup di hutan abadi yang beracun ini, Duhai Jui akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sebagian dari kekuatannya setiap kali dia mengejar, sehingga dia setidaknya memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Bab 598 Buah Panjang Umur Chen Xiang datang untuk garis darah penekan iblis. Gemuk, dia harus menjelaskan semuanya dengan jelas sekarang, jika tidak, Duhai akan merampas garis keturunan iblis penekan, dan dia tidak dapat merampok peri seperti itu. Senior, aku sudah membuka mulutku. Aku bukan dari dunia ini, Chen Xiang berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan serius. Duhai, yang sedang duduk di tanah memulihkan energinya, membuka matanya dan berkata dengan ringan, aku tahu, aku sudah lama berada di alam pil suci, tentu saja aku bisa melihatnya, temukan darah iblis penekan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya mendapatkan garis keturunan penekan iblis itu, bagaimanapun, ini adalah tujuan saya. Kata Chen Xiang, Jika ada benda di dalam kotak yang ditelan binatang itu, kamu dapat mengambilnya ketika saatnya tiba. Aku akan menghormati pilihan Shen Mo Tianzun. Kamu tidak perlu khawatir, tetapi kamu harus memberi kompensasi kepadaku. Lagi pula, untuk mendapatkan benda ini, aku butuh waktu bertahun-tahun. Duhai berkata bahwa Chen Xiang berpikir bahwa sangat tidak mudah bagi Duhai untuk tinggal di tempat hantu selama bertahun-tahun. Bunga naga api ungu, aku akan menggunakan ini sebagai kompensasimu, cukup. Duhai tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya dengan ekspresi ragu, apakah kamu dari surga? Chen Xiang tersenyum, tidak, aku dari dunia fana. Itu menarik, anak dari dunia fana benar-benar mampu, apakah Anda menemukan buah naga api ungu dari sini? Saya menemukannya di hutan peri beracun ini, Chen Xiang mengangguk. Saat aku pulih, aku akan pergi mencari hewan itu. Orang ini tidak berani meninggalkan hutan iblis abadi racun, kalau tidak, dia tidak akan memburunya. Duhai mencibir, siapa yang membuatnya berevolusi dari buah konstriktor? Naga jenis ini, jenis naga yang tidak cukup tinggi untuk menjadi rendah, adalah target dari banyak orang tua yang berburu. Longsui mendengus dingin, tidak heran ada aura yang begitu akrab, orang ini pasti menggunakan metode terlarang klan naga untuk menyingkirkannya. Menjadi begitu manusiawi? Hukum terlarang apa? Sumeyao bertanya. Khususnya makan anak-anak usia 1-5 tahun. Longsui berkata dengan marah, orang ini harus dibunuh, kalau tidak aku akan menemukan cara untuk menghubungi klan naga kerajaan dan membiarkan mereka mengambil tindakan untuk menangani bajingan ini. Chen Xiang juga mengisi dengan amarah, dia bisa berpikir bahwa ular itu pasti sudah memakan banyak anak sebelum bisa berevolusi menjadi naga. Nak, siapa namamu? Duhai bertanya. Chen Xiang, apakah Yanyao tahu kamu mencariku? Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku tidak memberitahunya. Duhai tidak bisa menahan nafas pelan, dia sepertinya menebak perasaan Du Yanyao terhadap emosi Chen Xiang. Kamu adalah seorang alkemis, dan tingkat alkimia pasti tidak rendah. Seorang alkemis yang dapat memiliki jiwa api yang begitu kuat jarang ada di dunia alkimia suci. Jika kamu membiarkan kuil api dewa di dunia peritahu itu kamu memiliki jiwa api yang kuat, kamu pasti akan mendapat masalah. Duhai menutup matanya dan berkata dengan ringan. Chen Xiang terkejut lagi, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak takut dengan kuil dewa api, saya sudah menghadapi kuil dewa api, adalah senang dia tidak mengucapkan kata-kata besar di depannya, kalau tidak dia pasti akan terungkap. Jika saya ingat dengan benar, pil suci akan segera dimulai. Karena Anda adalah seorang alkemis, bukankah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia? Jika Anda adalah seorang alkemis yang hebat, saya pikir Anda harus mengetahui kompetisi semacam ini, dan itu juga merupakan cara A untuk menerobos. Chen Xiang berkata, Yan Yao telah mendaftar untuk saya, dan sekarang kurang dari sebulan untuk memulai, saya akan mencoba yang terbaik untuk kembali dan berpartisipasi. Kamu kehabisan waktu. Tidak mudah menemukan bajingan itu. Aku sudah mencarinya selama tiga tahun kali ini, desah Duhai. Aku bisa menemukannya dalam tiga hari, apakah kamu percaya? Chen Xiang memutar matanya dan berkata sambil menyeringai. Aku tidak percaya. Meskipun Duhai tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang jenius sekali dalam seribu tahun, dia sangat yakin tentang masalah ini. Waktu tersingkat aku menemukannya adalah dua tahun delapan bulan. Dan metode penyembunyiannya sangat tinggi. Saya telah mengikutinya selama lebih dari empat puluh tahun, dan saya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi masih sulit untuk menemukannya dengan mudah. Apakah Anda ingin bertaruh? Chen Xiang menguap, dan berkata dengan acuh tak acuh, Duhai ini adalah ramuan, dia pasti sangat kaya, dan dia pasti memiliki ramuan yang berharga di tangannya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Duhai berkata dengan sedikit jijik, tidak banyak orang di dunia pil suci ini yang mampu aku blokir, meskipun kekuatanku bukanlah yang terkuat di dunia pil suci ini, tapi sumber daya keuangan. Bunga naga api ungu, apakah ini cukup? Chen Xiang tersenyum ringan. Cukup sudah, tapi bukankah ini kompensasiku? Meskipun aku belum yakin apa yang ada di dalam kotak itu, jika kamu benar-benar mendapatkan darah iblis penekan, kamu harus memenuhi janjimu. Duhai mengerutkan kening. Ada cukup banyak cairan kreatif di tangan Chen Xiang. Di kebun obat di dalam cincinnya, ada tiga bunga yang terlihat seperti api ungu yang menyala. Ini semua diciptakan oleh Sumeyao dengan cairan kreatif. Apakah saya pernah mengatakan bahwa saya hanya memiliki satu bunga naga api ungu? Mata Chen Xiang penuh dengan provokasi, Senior, apakah Anda tidak berani berjudi? Duhai tiba-tiba tertawa keras, bocah yang sombong, bahkan jika dia berada di alam alkimia suci, bahkan orang tua terkuat pun tidak berani memprovokasi saya seperti ini, nak. Anda bisa bertaruh, Selama Anda menggunakan bunga naga api ungu, saya akan menggunakan hal yang sama. Harus tahu nilai benda ini, ini adalah sesuatu yang bisa membuat benda-benda tua itu mencuri kepala mereka. Chen Xiang mengangguk dengan sangat puas. Setelah memakannya, kamu bisa memiliki sesuatu yang bisa hidup selama 10.000 tahun. Itu benar, tapi kamu harus makan semuanya untuk mendapatkan esensi umur panjang. Tapi jika kamu tahu alkimia, kamu bisa membuat dua pil umur panjang dari satu buah umur panjang, dan nilainya akan berlipat ganda. Benda ini adalah buah peri, ambil jika Wu Jie menjualnya, pasti akan membuat banyak orang tua bangkrut, dan mereka sangat ingin mendapatkannya. Aku bertaruh, dalam tiga hari, aku akan membawamu untuk menemukan pria itu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, jika kita membunuh naga itu, bagaimana kita membelah tubuhnya? Bola naga dan mayat naga, kamu pilih masing-masing. Duhai menyipitkan matanya sedikit, kamu benar-benar bukan anak hemat bahan bakar yang bisa mengajarimu menjadi pria seperti itu, kurasa setidaknya pada level peri. Chen Xiang setidaknya tersenyum, dua wanita cantik misterius dan tak tertandingi, Sumeyao dan Bai Yuyo adalah mentornya, dan kemudian ada rubah tua Wang Jintian dan naga kecil pengkhianat Longsuei. Bab 599 mengejar hutan iblis. Aku memilih Dragon Ball. Inilah yang Longsuei minta untuk dipilih oleh Chen Xiang. Karena bola naga tidak hanya mengandung vitalitas naga, tetapi juga jiwa naga, yang jauh lebih berharga bagi Chen Xiang daripada mayat naga. Duhai berhenti mengobrol dengan Chen Xiang, dan dia diam-diam memulihkan konsumsi sebelumnya yang mengejutkan Chen Xiang adalah Duhai ini benar-benar berhasil menyerap energi yang sangat murni dari kabut beracun yang tebal. Itu energi abadi. Energi abadi ada di mana-mana di dunia pil suci, dan dia abadi, sehingga dia dapat dengan mudah menyerap energi ini, kata Sumeyao. Hanya setelah lebih dari 3 jam Duhai pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia penuh energi, memancarkan aura yang menarik. Chen Xiang baru terakhir kali dia bertemu Bai Yowio dengan tingkat energi sejati ini. Itu hanya ketika saudara perempuan saya Bai Zikian merasakannya. Kekuatan Bai Zikian sangat kuat, tapi sekarang dia merasa bahwa Duhai ini tidak kalah dengan Bai Zikian itu. Nak, kamu bisa mulai sekarang. Mulai jam dari sekarang. Kamu harus menemukan binatang itu dalam 3 hari, kalau tidak kamu akan kalah. Duhai berkata dengan sangat serius. Chen Xiang tersenyum tipis, mengeluarkan cermin harta karun penekan sihir, dan kemudian memutarnya di tempat, sampai cermin harta karun penekan sihir memancarkan cahaya lembut keemasan, lalu dia berhenti berputar. Sekilas Duhai melihat bahwa cermin berharga di tangan Chen Xiang bukanlah benda biasa, tetapi dia tidak dapat melihat asal-usul dan fungsi spesifik benda ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir, karena energi yang dilepaskan dari cermin berharga ini membuatnya merasa sangat akrab. Lewat sini, Zhen Mo Jing dapat merasakan benda-benda yang ditinggalkan oleh Zhen Mo Tianzun, dan benda itu telah ditelan oleh naga. Jadi selama kamu melewati cermin ini, kamu dapat menemukan naga itu, jadi dia seperti ini dengan percaya diri. Sekarang dia hanya perlu menemukan naga itu dalam tiga hari. Senior, kecepatanku tidak secepat milikmu. Begitu dia mengatakan itu, dia merasakan lengannya dijepit oleh tangan yang kuat, lalu angin kencang bertiup masuk, membuatnya sulit bernapas. Oleh semburan tekanan, dia sangat tidak nyaman. Duhai meraih Chen Xiang dan mulai berlari, tetapi itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Sekarang Chen Xiang tidak bisa melihat apapun di kedua sisi, karena dia bergerak terlalu cepat, dia hanya merasa seolah-olah dia sedang bolak-balik melalui lorong yang berwarna-warni. Setelah setengah hari, Chen Xiang hanya merasa tubuhnya akan terbelah. Pada saat ini, Duhai berteriak, Nak, kamu menang, ingat rencana kita. Aku akan menghabiskan kekuatannya, dan kemudian membiarkanmu datang dan tangani dia. Kamu harus bisa mengikuti kami. Aku tidak akan membawamu bersamaku. Duhai meletakkan Chen Xiang dan menghilang dalam sekejap mata. Jika dia berlari selama satu atau dua hari, dia akan berbalik. Menjadi mayat yang dingin. Orang ini terlalu kuat. Saudari Yowio, menurutku dia jauh lebih kuat daripada adikmu yang beracun. Chen Xiang tersentak dan berkata dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya, dia tidak ingin mengalami hal itu lagi. Sulit untuk mengatakannya, itu harus pada level itu, kata Bai Yowio. Chen Xiang beristirahat sebentar, lalu berubah menjadi seekor burung dan mengejarnya. Aku akan bersiap menghadapi naga. Sepertinya ini pertama kalinya aku melakukannya seperti ini. Chen Xiang sedikit gugup saat ini, meski kekuatan naga akan banyak dikonsumsi saat itu. Dia masih khawatir, lagi pula itu adalah naga. Hem, naga yang kamu tangani untuk pertama kalinya adalah aku, tapi klan naga kekaisaran tertinggi. Long Sui mendengus genit, pertama kali dia bertemu Chen Xiang, Chen Xiang memiliki idenya. Yah, ini pertama kalinya aku akan melawan naga sungguhan. Chen Xiang tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, dia sudah mulai mensimulasikan berbagai kemungkinan proses pertarungan dalam pikirannya, yang semuanya itu adalah Huang Jintian yang melatihnya untuk menimbang berkali-kali. Apa yang kamu takutkan? Jika tidak berhasil, aku akan ada di sana. Kamu telah belajar begitu banyak kungfu pembunuh naga, dan itu akan berguna saat ini. Long Sui berkata dengan penuh semangat, aku benar-benar terlihat maju ke apa yang akan terjadi ketika pria itu dikalahkan olehmu. Ekspresi? Jadi aku bisa dianggap setengah dari tuanmu, hehehe. Berpikir bahwa dia akan segera dapat menguji seni bela diri pembunuh naga pada seekor naga. Chen Xiang tidak sabar menunggu, ini adalah kesempatan yang sangat langka, lagi pula, tidak banyak naga dengan kekuatan yang sama dengannya, dan mereka juga bisa disembeli. Suatu hari kemudian, Chen Xiang sudah sangat dekat dengan duhai, yang berarti kecepatan duhai perlahan menurun. Selama duhai terus mengejar naga itu, naga itu akan menghabiskan banyak energi seperti dia. Para ahli di level mereka memiliki ki sejati yang sangat kuat di tubuh mereka, dan naga itu memiliki tubuh fisik yang kuat. Bahkan tanpa ki sejati, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Duhai harus mengetahui hal ini, jadi dia pasti akan mengatakannya naga energi sejati naga hampir habis. Hanya tersisa sedikit baginya untuk menahan gas beracun, duhai akan menghabiskan semuanya, tetapi duhai dapat berhenti untuk pulih pada saat itu, tetapi naga itu tidak bisa. Karena kamu harus menghadapinya, kata Sumeyao, karena ini adalah pertama kalinya Chen Xiang bersaing dengan naga yang bisa berubah bentuk, dan itu juga naga yang kekuatannya mirip dengan alkimia. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bicara lah tepat waktu dan biarkan Sumeyi membantumu. Bayo Yo juga mendesak. Lima hari telah berlalu, Chen Xiang kini telah berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan mulai berlari di tanah, mengikuti rang duhai. Sementara duhai dan naga itu berlari kencang, tubuh mereka akan bertabrakan dengan kabut beracun, sehingga beracun kabut daya tembusnya lebih kuat. Untuk mencegah diri mereka diracuni, mereka perlu melepaskan lebih banyak energi untuk menahan gas beracun, sehingga mereka banyak mengkonsumsi. Orang tua, di mana kamu menemukan bocah itu? Apakah menurutmu dia bisa berurusan denganku? Bocah kecil ini, yang belum mencapai nirvana, tidak cukup untuk gigiku. Biarkan saja dia mati. Naga itu berkata dengan cepat melihat rencana duhai dan Chen Xiang. Hei, jangan remehkan manusia. Alasan mengapa aku bisa menemukanmu begitu cepat adalah cara yang ditunjukkan oleh bocah ini. Duhai tertawa keras. Meskipun dia kehilangan buah umur panjang karena ini, dia sangat bersemangat. Chen kekuatan Xiang memang bukan di alam nirvana. Bahkan jika naga itu tidak memiliki energi, itu bukanlah sesuatu yang Chen Xiang dapat tangani dengan tubuh fisiknya. Namun, duhai sangat percaya diri pada Chen Xiang saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah salah menilai siapapun. Anak muda, kamu harus siap. Meskipun binatang ini dalam wujud manusia sekarang, jika kamu mendorongnya, dia akan berubah menjadi tubuh nyata. Tidak akan mudah untuk menghadapinya saat itu, kata Duhai. Senior, aku sudah bersiap sejak lama. Aku benar-benar ingin memberi pelajaran pada orang yang memandang rendah manusia ini, kata Chen Xiang bersemangat. Anak nakal manusia, kamu tidak mengerti naga kami. Tidak masalah jika kamu bodoh, tetapi jika kamu begitu merajalela, kamu akan mati dengan menyedihkan. Naga itu juga sangat bingung, mengapa Chen Xiang bisa berjalan dengan bebas di tempat ini, tidak perlu khawatir dengan orang-orang di dalamnya kabut beracun. Chen Xiang pikir itu sangat lucu, dia tahu naga dengan sangat baik. Karena dia memiliki naga kekaisaran, sangat sulit baginya untuk tidak memikirkan naga. Bab 600 Pertempuran Naga Wang Duhai dan kecepatan naga itu menjadi sangat lambat. Chen Xiang yang lambat dapat dengan mudah menyingkirkan mereka, tetapi Chen Xiang dipengaruhi oleh energi di tubuh mereka masih sangat kuat, tetapi digunakan untuk melawan sangat beracun. Chen Xiang dapat melihat dari sini bahwa naga Duhai memiliki kekuatan yang seimbang, jika tidak. Mereka tidak akan bertarung selama beberapa dekade. Nak, giliranmu untuk naik. Aku tidak tahan lagi. Jika aku melanjutkan, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menahan racun masuk ke tubuhku. Duhai terlihat sangat lemah saat ini. Menunggu Chen Xiang selama ini, seperti serigala lapar, dia bergegas menuju naga. Setelah beberapa lompatan, dia datang di depan naga, menghalangi jalan naga. Saya katakan sebelumnya bahwa anak nakal seperti Anda tidak layak bertarung dengan saya. Tubuh fisik saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani oleh anak nakal. Jangan memandang rendah naga. Setelah naga yang berdiri di depan Chen Xiang mengambil bentuk manusia, itu adalah pria yang sangat tampan. Seorang pria berotot, dia memandang Chen Xiang dengan jijik di wajahnya. Wajah Chen Xiang suram, dan dia berkata, kamu awalnya adalah ular piton atribut air. Kamu mungkin telah mengaktifkan warisan memori unik klan naga secara tidak sengaja. Kamu adalah ular sanca, dan kamu memiliki darah naga yang sangat, sangat tipis di tubuhmu, itu sebabnya itu terjadi. Fenomena seperti itu? Setelah Anda mendapatkan warisan memori, Anda harus menguasai seni sihir tabu di klan naga, dan Anda dapat membuat diri Anda lebih kuat dengan melahap bayi, sehingga Anda dapat dengan cepat berubah menjadi naga dan menguasai kekuatan yang kuat. Mendengar kata-kata Chen Xiang, naga dia gemetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Duhai, yang pulih dari penyesuaian napas tidak jauh, mengerutkan kening. Chen Xiang tahu banyak tentang naga, yang mengejutkannya. Dikatakan bahwa begitu berita menyebar, klan naga kekaisaran akan putus asa untuk memburu dan membunuh orang-orang yang mempraktikkan serangan sihir tabu klan naga bahkan di ribuan dunia. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan orang biasa. Ketika saya-saya masih kecil, saya tidak sengaja mendengar tuan saya berbicara dengan beberapa orang tua secara kebetulan. Naga Piton, begitulah biasanya naga memanggilmu, kata Chen Xiang. Ini adalah gelar yang rendah hati. Suatu hari, aku akan membiarkan naga berdarah murni yang merasa benar itu tahu bahwa naga yang kita kembangkan lebih kuat dari mereka. Selama aku membunuhmu, urusanku tidak akan bocor. Piton ini naga jelas sangat takut pada klan naga kekaisaran. Baik Duhai dan Bolong tidak tahu mengapa Chen Xiang bisa melihat masalah berlatih seni bela diri terlarang klan naga. Kamu tidak bisa membunuhku, bahkan jika aku tidak memiliki kekuatan apapun, senjata peri tidak bisa memotong dagingku. Piton itu tertawa tajam, Nak, aku tidak akan membunuhmu di awal, aku akan memotong lepas tangan dan kakimu, lalu biarkan kamu melihatku memakan tangan dan kakimu. Haha. Tepat saat Boa Dragon tertawa, cahaya biru menyala di tangan Chen Xiang dan tawa menakutkan Boa Dragon berhenti tiba-tiba, wajahnya berubah tiba-tiba dan dia penuh dengan darah. Ketakutan, pisau pembantai iblis naga azur. Tidak mungkin, mungkinkah kau telah menguasai seni dewa empat gajah? Chen Xiang menyeringai, pisau ini seharusnya bisa memotong daging. Di dunia, ia tidak hanya dapat membunuh iblis dan iblis, tetapi juga membunuh naga dan dewa. Itu adalah naga hijau legendaris yang berpartisipasi dalam casting, tetapi kemudian jiwa naga hilang, dan kekuatannya sangat berkurang. Sebelum Duhai selesai berbicara, dia hanya bisa melihat naga di tangan Chen Xiang. Pisau pembunuh iblis Kinglong bergetar sedikit dan mengeluarkan raungan naga yang husuk dan husuk, yang juga mengandung keagungan yang mengejutkan. Dapat dilihat bahwa pisau ini memiliki jiwanya. Melihat pisau ini, naga bawa perlahan mundur di hutan lebat yang diselimuti kabut biru beracun, penglihatannya tidak terpengaruh, dan segera dia melihat sekilas sepasang sarung tangan putih di tangan Chen Xiang. Tangan pembunuh Tuhan Boa Dragon bergetar lagi. Murid Duhai menyusut tiba-tiba, dan dia berseru, tangan dewa pembunuh dijaga oleh macan putih sendiri, mungkinkah kamu? Chen Xiang sekarang lebih ditentukan, ketika dia tidak cukup kuat, dia pasti tidak dalam keluarga Xiang berjalan dengan dunia tingkat tinggi seperti alam pil suci, karena orang-orang di dunia semacam ini sangat cerdas. Jika dia tahu bahwa dia memiliki banyak jenis artefak di tangannya, dia pasti akan mendapat masalah. Mungkinkah kamu telah mengumpulkan semua empat prajurit dewa gajah? Boklong mengertakan gigi dan berkata, pada saat ini, bocah Chen Xiang ini membuatnya merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir sampai tubuh Chen Xiang bergetar, dan satu set baju besi emas yang indah tiba-tiba muncul di tubuhnya, membuatnya tampak perkasa dan mendominasi, membuatnya seperti dewa yang menguasai dunia. Naga piton meraung dengan liar dan meninju Chen Xiang seperti guntur dan kilat. Pukulan ini, semburan energi, menghancurkan tanah, dan pepohonan di sekitarnya meledak menjadi bubuk. Anda harus tahu bahwa dunia alkimia suci ini adalah dunia tingkat tinggi, tetapi juga rusak sedemikian rupa. Dapat dilihat bahwa pukulan barusan oleh naga kekuatannya tidak lemah. Pada saat itu, Chen Xiang mengelak dengan kecepatan tercepat, tapi dia masih sedikit lebih lambat, dan tubuhnya masih terkena pukulan keras. Meskipun dia memiliki perlindungan tubuh dari baju besi berlian basal, gaya kejut yang kuat, masih mampu bergetar ke dalam tubuh melalui berbagai pertahanan. Chen Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya, memakan sepotong kecil neraka Ganoderma Lucidum, dan berkata sambil mencibir, sepertinya ini terakhir kali kamu menggunakan kekuatan naga, dan masih sangat lemah. Pithon Dragon baru saja menggunakan kekuatan naga, tetapi kekuatannya tidak terlalu besar, dari sini terlihat bahwa energi di tubuh Boalong sudah sangat lemah. Meski begitu, Chen Xiang terluka parah. Boalong tahu bahwa dia tidak dapat terus berurusan dengan Chen Xiang, jika tidak begitu duhai mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan benar-benar tamat. Bahkan jika kamu memiliki senjata Dewa Empat Gajah, kamu bukan tandinganku. Tubuh naga Pithon itu seperti panah terbang, dan cakar tajam tiba-tiba muncul di sepuluh jarinya, yang tampak keras dan tajam. Sebagai berlian, Chen Xiang hanya merasakan embusan angin segar bertiup, dan lima pukulan udara dingin yang dalam, kecepatan dan kekuatan semacam itu, secara tak terduga menghasilkan lima energi tajam dan kuat, terbang menuju Chen Xiang di udara. Chen Xiang mengelak kepalanya ke samping, dan lima energi Ki menembus pohon besar di kejauhan, dan segera deretan pohon tumbang, yang semuanya dipotong oleh lima energi Ki. Sambil menghindar, Chen Xiang meraih gagang pisau dengan keras, energi sejati di tubuhnya menyembur keluar, berkumpul, bertabrakan, dan menyatu dalam dantiannya, berubah menjadi semacam energi dengan kekuatan yang menakutkan, dan kemudian menyebar ke anggota tubuh Chen Xiang dan tulang, di tubuhnya itu bersirkulasi dengan kecepatan cahaya. Melewati siklus yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi semacam energi putih, yang dituangkan ke dalam pisau pembunuh Iblis King Long. Melihat cahaya putih tiba-tiba meletus dari pisau pembunuh Iblis King Long dan membuat orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar, Bu Along merasa ngeri. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari pisau pembunuh Iblis King Long, Duhai berkata dengan serius, ini adalah kekuatan naga. Jika manusia ingin menggunakan kekuatan semacam ini, mereka harus memiliki darah naga sendiri, atau mereka harus mempelajari tai chi yang legendaris. Naga menundukan Kung Fu Selama pidatonya, tubuh Chen Siang berkedip hanya menyisakan bayangan yang perlahan memudar di tempat, dan cahaya serta bayangan ditebang dengan mengayunkan pisau. Boom! Terdengar raungan, dan Chen Siang menebas dengan sangat keras, percikan api meletus, dan bilah tajam itu bertumpu pada cakar naga keras yang ditutupi sisik hitam. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.